Satres narkoba Polresta Jambi menangkap seorang tersangka dan sipir lapas dalam kasus 52 kg narkoba jenis sabu. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi menerangkan pengungkapan kasus narkotika ini bermula dari laporan masyarakat. Penangkapan tersangka dilakukan di hari yang berbeda. Sabtu 6 Januari 2024, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, polisi menangkap MA 27 tahun yang juga seorang sipir lapas Jambi dengan barang bukti 20 paket besar diduga sabu dalam sebuah tas hitam. Keesokan harinya, polisi kembali menangkap tersangka F 46 tahun sebagai kurir yang akan menjemput barang tersebut. Polisi mengembangkan kasus tersebut dan Satres narkoba Polresta Jambi kembali menemukan 32 kg sabu dalam kemasan teh Cina. Kapolres juga menambahkan akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang akan dikirim ke Jakarta. Benteng Tani, pupuk organik solusi stabilisasi ekosistem tanah. Kehadiran Benteng Tani dalam pameran sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi Inovice atau SNI pupuk organik. Meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan fosfat dan KCL, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng Tani solusinya. Benteng Tani